Assalamualaikum semuanya kali ini aku bikin bakso dengan kuah bakso yang enak ya untuk bahan-bahannya aku pakai bakso kemudian bawang putih merica kemiri kemudian ada garam gula kaldu bubuk kemudian daun seletri daun bawang ini bakso nya sudah siap nanti tinggal kita bikin bumbunya ini aku iris bawang merah nanti kita bikin bawang gorengnya kemudian kita bikin kaldu ini aku pakai kaldunya pakai kaldu ayam ya kalau mau pakai daging sapi malah lebih enak ya ini karena aku banyaknya ayam dan bakso jadi aku pakainya kaldunya pakai ayam ini kita haluskan bawang putih kemudian kemiri kemudian merica kita tumbuk sampai halus ya kemudian kita masukkan irisan daun bawang kita haluskan sekalian ya setelah halus nanti kita tumis bumbunya kita siapkan minyak kita tumis bumbu sampai kering ya ini sambil masak kuahnya ini ini kita tumis sampai harum sampai warnanya nanti kecoklatan ya baru kita angkat ini harum banget bumbunya sudah sedap banget ya ini nah jadi ini aku saring karena biar nggak tercampur dengan minyak ya kemudian kita masukkan ke dalam kuah yang sudah kita siapkan ini rasanya akan lebih enak dengan daun bawang yang dihaluskan ya kemudian ini aku masukkan baksonya kita tunggu sampai mendidih kemudian aku masukkan garam gula dan kaldu bubuk nanti bisa dicak rasanya ya setelah mendidih nanti tinggal kita sajikan ya kita tunggu sebentar lagi ini sudah aku siapkan mangkok kemudian kita sajikan kita masukkan baksonya ini puasa-puasa makan bakso segini seger banget ya panas-panas ini kuah baksonya juga seger banget nanti bisa dicoba ya bikin seperti ini terakhir tinggal kita taburi dengan bawang goreng kemudian daun seledri ya abudah dan sahabatku semua terima kasih sudah melihat video ini semoga video ini bermanfaat ya bikin bakso kuah yang seger banget terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati